Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam kedaulatan rakyat Salam kedaulatan rakyat Projo menggelar Musra Musra tuh Musyawarah rakyat Saya sampe liat contekan dulu Jadi DPP Projo Menggelar Musyawarah rakyat Indonesia atau Musra Mulai 27 Agustus Sampai Maret 2023 Masih lama ya Kemarin kan udah ya Kalau kemarin apa ya Rakernas Kalau gak salah Rakernas sekarang Musra Musra Suka-suka mereka lah Ini untuk menentukan Capres dan Capres Yang akan didukung pada pemilu 2024 Jadi ini agenda Bertema mencari pemimpin rakyat Melanjutkan agenda kerakyatan Menarik nih judulnya Kang Mencari pemimpin rakyat Nah berarti kan dalam kurung Yang seperti apa Terus kemudian melanjutkan agenda kerakyatan Kerakyatan yang mana Rakyat yang mana Ini saya sekali ya Projo tidak mendengar kata-kata saya Berapa bulan lalu Gaya pisahnya Sahurang Kan dari tahun-tahun lalu Kita saranin tuh Harusnya bikin partai saja Pasti banyak pengikutnya Ini luar biasa nih agendanya Saya kira agenda ini mengalahkan Agendanya partai-partai kecil lah minimal Hanura, PBB Apalah yang lain tuh Gaungnya jauh Ini lebih besar Jadi kalau ini jadi partai Sudah sangat layak Siapa tuh ini embryonya kan? Mungkin Bisa jadi ya Tapi kalau untuk 2024 ya Nggak 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 Nah Dengan kegiatan yang luar biasa besar ini Apalagi Gayanya sama ini Dengan Nasdem kemarin kan Ini mau memunculkan nama Capres gitu ya Kopi pas Ya mungkin lah Ini kayaknya Nasdem oke juga nih Kita tiru lah Nah dengan kegiatan sebesar ini Tentu pertanyaannya Dananya dari mana? Kalau Projo kan Logikanya Berarti dari Pak Jokowi Dari istana misalkan Tapi tentu pasti kalau kita tanyakan Pasti mereka nggak akan bilang itu dari istana Ya kan kita banyak pendukung Kita banyak pengusaha yang terlibat Kita urunan Ya itu standar lah ya Yang pasti memang begini lah Mudah dibaca pertanyaan tadi Rakyat yang mana? Rakyat yang kemarin mendukung Jokowi Terus yang nomor satunya Apa tadi kan? Mereka akan menentukan Pemimpin rakyat Pemimpin rakyat itu Versi Projo tentu Sebetulnya sudah selesai Di Ganjar Tapi Ini kan pertarungannya Dengan PDIP Kalau Projo Ganjaris Merapat ke PDIP Maka ini akan ada Sebuah Nego-nego yang cukup Besar Untuk mengamankan Kedua belah pihak Tapi sementara ini Masih tidak lah Ini masih terpisah Selama terpisah Ganjar bisa jadi Didukung Projo Seperti Ganjaris Mendukung Atau Kalau Ganjarnya Terperangkap di PDIP Maka Dia akan mencari sosok lain Dan sosok lain itu Kemungkinan terdekatnya Dengan orang-orang Yang akan sama Dengan diusung oleh KIB Karena mereka lebih dekat Secara track record Mungkin tidak Dukung Anies Baswedan Mungkin Tapi itu opsi terakhir Ketika sudah tidak ada lagi Hal-hal yang Bisa ditukar guling Secara Saling menguntungkan Nah ini kan Selalu ada hubungannya Gerakan-gerakan Yang dilakukan oleh Yang pro Jokowi itu Selalu dikaitkan dengan Dua periode Pendundaan pemilu Tiga periode Tiga periode Kemudian pendundaan pemilu Dan sebagainya Ya ini ada berita yang terbaru juga Jadi Rizal Ramli Mengatakan bahwa Biang Kudeta Konstitusi ini Luhut Binsar Panjaitan Bu Ini diungkapkan oleh Rizal Ramli Di acara Adu Perspektif Di kanal Youtube Detikom Oh Oke Jadi dia Menyampaikan Rizal Ramli Maksud saya Biangnya Kudeta Konstitusi itu Temannya Pandah Nah Pandah Kalau di berita ini Pandah dalam kurung nababan Oh Pandah nababan Sama teman saya Bang Luhut Panjaitan Nah Saya tahu Cara kerja Luhut Panjaitan Selalu Cari Orang Bermasalah Untuk Dibikin Bagian Dari Operasi Itu Ya Ini saya kira Analitik Yang Dimunculkan oleh Seorang Bukan Sekedar Pakar Tapi juga Pelaku Sejarah Kita tahu Rizal Ramli Di era Suhartos Sudah Sangat terlibat Dalam Proses-proses Demokrasi Di eranya Kemarin-kemarin Ya kita tahu Rizal Ramli itu Bahkan ketika Pak Harto Belum mau turun Beliau salah satu Yang menyarankan untuk turun Dengan berbagai cara Yang dia lakukan Dia kan cukup dekat Dengan Probo Sutejo Adiknya Pak Harto Kemudian di era-era selanjutnya Juga kurang lebih sama lah Beliau banyak terlibat Baik secara langsung Maupun tidak Jadi ketika RR Menyampaikan ini Saya kira Ini bukan asal ngomong Ini bukan Suara kaleng-kaleng gitu Tapi ini Real dengan pengamatan Yang sudah beliau Miliki selama ini Dari rentetan Cerita-cerita Yang banyak disampaikan Oleh Rizal Ramli Memang Ini mengerucut Pada satu statement Yang pernah beliau Sampaikan juga Berkali-kali Kenapa sih Terjadi seperti ini Luhut Binsar Panjaitan Polanya begini Kemudian yang Tadi pandan Danap baban Begini dan seterusnya Dari statement Beliau sendiri Kita ingat Dia menyampaikan Ini karena Polanya Pola rezim Peng-peng Katanya Apa itu peng-peng Penguasa Merangkap Pengusaha Sehingga Semuanya dihitung Berdasarkan Kalkulasi itu Sebesar mana Kekuasaan bisa kita raih Sebesar mana Keuntungan bisa kita dapatkan Jadi tidak lagi Berpikir tentang Kehendak rakyat Empatik terhadap Keinginan rakyat Dan seterusnya Itu masalah Kita selama ini Maka Perombakan Peng-peng ini Harus dihentikan Di rejim selanjutnya Kita harus memastikan Tidak adanya Peng-peng ini Kalau penguasa Ya sudah penguasa saja Kalau pengusaha Ya sudah pengusaha saja Jangan menggabungkan Kedua hal itu Sehingga Persoalan negeri ini Menjadi tambah rumit Karena mereka Mengambil keuntungan Untuk Kepentingan pribadi Atau kelompoknya Ya Semoga saja Apa yang menjadi agenda Tidak terjadi Amin Maksudnya Agenda itu Pendudahan pemilu Tiga periode Itu tidak terjadi Kita ke Berita selanjut ini Partai Gerinda Tolak keinginan PKB Dia bilang Lebih baik Tidak berpasangan Dengan Cak Imin Jadi Gerindra menolak Ketua umumnya Prabowo Subianto Dicalangkan sebagai Calon wakil presiden Ini motot banget ya Cak Imin Ya Kenapa gak dari kemarin-kemarin Ini sudah kita Tertawakan dari kemarin-kemarin Hewat sekali itu PKB Memunculkan beberapa Baliho sudah ada Capresnya Cak Imin Cawapresnya Prabowo Aduh itu Kita gak ngerti Gimana sih Kok bisa seberani itu Bukan berani dalam konteks positif Itu Apa ya Ini overconfident Negong Cari masalah Sudah tahu PKB itu Jauh lebih kecil Gerindra itu nomor dua loh Suara terbesar setelah PDIP Siapapun gak akan pernah mau Logikanya Suara terbesar lah Yang jadi Capres Suara yang lebih kecil Jadi Cawapres Tapi ya Mungkin ke Cah Imin Begitu kan Dia Dia dengan penuh Senyum Senyum yang Kita tidak mengerti Maksudnya apa Pokoknya dalam situasi apapun Dia mah senyum Dan ketawa aja gitu Jadi Ya sudah lah Itu urusan mereka Saya kira PKB sudah Tertolak oleh Gerindra Yang sebelumnya PKS Saya yakin Sudah cukup Dipermainkan juga Oleh PKB Tapi bukan tidak mungkin PKB nanti gabung lagi Tapi dalam konteks Yang sebagai penggembira saja Kalau situasinya Sudah seperti ini PKB saya kira Tidak punya lagi Marwah Bukan PKB nya Saya kira tokoh-tokoh PKB Masih ada yang punya Kebesaran hati Punya karisma Dan sebagainya Tapi Caimin nya ini loh Tapi kan ini Pedenya itu Beralasan Kang Jadi sekjen PKB Anik Mas Laha Dia bilang Gus Mohimin ini kan Menjadi presiden Bukan Wapres Karena Gus Mohimin Adalah NU Cicit Mbah Kayih Haji Bisri Samsuri Salah satu Pendiri NU Jadi Mungkin karena Masa NU nya Makanya pede Udah jadi presiden aja Masalahnya bu Suara NU itu Sudah tidak bisa lagi Diklaim Sebagai suara PKB Suara NU itu juga Sudah banyak di P3 Banyak di PKS Banyak di Golkar Bahkan tidak Sedikit yang Dari PDIP Kita lihat Bendara umum NU nya PDIP kemarin Yang tertangkap Tersangka Kasus Perizinan Pertambangan Perusahaan Pertambangan KKN ya Maksudnya PKB sudah terlalu sempit Sudah terlalu kecil Untuk mengklaim Sebagai masanya NU Tetap saja lah Ini pasti akan Dipicingkan Sebelah mata Tapi saya salutkan Confidence nya Syahimin Itu menurun Kebawahannya Confidence yang Mudah-mudahan Tidak menjadi Overconfidence Kalau overconfidence Kontraproduktif Intinya orang berbalik Menjadi Tidak menyukai Yang benci Untuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton